Mak Ratinan, seorang nenek yang berusia 70 tahun, tinggal di gubuk yang sudah tidak laik huni, di Nagari Ampang Tareh, Kecamatan Ampek Jurai, pesisir selatan. Di gubuk reot berukuran 3x3 meter ini, Mak Ratinan tinggal bersama seorang anaknya. Gubuk yang terbuat dari kayu itu terlihat lapuk dan berlobang, dinding dan atapnya pun sudah tak kokoh lagi, sementara di dalam gubuk juga tak kalah menyedihkan. Selain sempit, gelap banyak tumpukan kain hingga terpah, ruang tamu, kamar dan dapur menjadi satu. Jumat lalu, Mak Ratinan didatangi sejumlah pegawai kantor wilayah Kementerian Agama, pesisir selatan, yang bermaksud hendak membangunkan rumah baru untuknya. Para aparatur sipil negara di Kemenak tersebut mengumpulkan donasi untuk pembuatan rumah Mak Ratinan. Karena akan mendapatkan rumah baru, Mak Ratinan pun tak henti-henti berdoa dan bersyukur. Bakti sosial yang dilakukan ASN Kemenak, pesisir selatan ini, mendapat dukungan Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Kalau kita berbagi ini, utamanya dari pemerintah melalui Kementerian atau melalui Dinas Sosial, Basnas, kemudian ada juga dopet-doppet doafa yang ada dan sebagainya melakukan ini, kita pikir ini kegiatan atau program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, ini bisa cepat kita atasi, ya kita bersama-sama. Kegiatan sosial semacam ini sudah dilakoni oleh ASN Kemenak, pesisir selatan sejak setahun lalu. Saat ini, sudah 10 rumah yang mereka bangun, dengan cara mengumpulkan donasi dari seluruh rekan kerja mereka. Bantafauzan melaporkan dari pesisir selatan.